Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran PPKN kita. Kita akan belajar tentang keberagaman kegemaran di sekolah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis keberagaman yang lain yang ada di sekolah. Nah, hari ini kita mau melanjutkan kembali tentang keberagaman kegemaran. Nah, jadi kegemaran itu artinya kegiatan yang disukai. Kita sudah belajar bahwa kegemaran artinya bermacam-macam. Jadi, keberagaman kegemaran artinya macam-macam kegiatan yang disukai. Nah, contoh kegemaran misalnya membaca buku, menulis cerita, bermain sepeda, bermain gitar, menyanyi, melukis, berenang, bermain bola basket, ataupun menari. Nah, itu adalah contoh-contoh kegemaran. Nah, mungkin kalian juga memiliki kegemaran yang sama dengan contoh yang mis berikan ini. Mungkin siswa yang satu memiliki kegemaran yang berbeda dengan siswa yang lain. Nah, apabila kegemaran itu kita tekuni dengan sungguh-sungguh, maka akan membawa manfaat yang baik bagi kita. Nah, contohnya ketika kita gemar bermain gitar, atau menyanyi, menari, dan melukis juga, Nah, itu dapat membuat kita menjadi seorang seniman, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, atau kita menekuninya dengan sungguh-sungguh. Nah, selain itu, kalau misalnya kita gemar, berenang, atau bermain bola basket, nah, tubuh kita juga bisa menjadi sehat. Itulah manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menekuni kegemaran kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menghargai keberagaman yang ada di sekolah? Nah, utamanya keberagaman kegemaran. Nah, jadi sikap-sikap yang perlu kita lakukan terhadap keberagaman yang ada di sekolah kita. Misalnya, kita menghargai teman yang memiliki kegemaran yang berbeda dengan kegemaran kita. Nah, mungkin kita gemar menulis, sedangkan dia gemar membaca, namun kita harus saling menghargai. Kemudian, kita harus tetap mendukung. Nah, selain itu, kita juga tidak membeda-bedakan teman yang berbeda kegemaran dengan kita. Kemudian, kita juga harus selalu memuji teman kita, mengapresiasi, juga memberikan semangat kepada teman-teman kita, Bahkan, kita juga perlu membantu teman kita yang mengalami kesusahan atau kesulitan ketika melakukan kegemarannya. Nah, selain keberbedaan atau keberagaman kegemaran, di sekolah kita juga dapat menemukan keberagaman makanan atau minuman kesukaan. Nah, tentu saja, kalian semua punya makanan atau minuman kesukaan yang berbeda dari teman kalian. Nah, walaupun demikian, ingat kita harus tetap saling menghargai, dan juga kita tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita. Nah, jadi, makanan dan minuman kesukaan setiap orang pasti saja berbeda. Misalnya saja, kalian dan kakak kalian bisa saja makanan atau minuman kesukaan kalian berbeda. Namun, kita perlu memahami bahwa, walaupun makanan atau minuman kesukaan kita berbeda, tapi kita harus tetap saling menghargai, kita tetap dapat saling berbagi, sekalipun kesukaan kita berbeda. Nah, contoh makanan sehat yang dapat kita konsumsi agar badan kita tetap sehat. Misalnya, nasi, roti, daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, mungkin kalian semuanya di sini memiliki jenis-jenis makanan kesukaan kalian yang berbeda. Mungkin ada yang lebih suka makan daging daripada makan ikan. Namun, ada juga yang lebih suka makan ikan daripada makan daging. Itu namanya perbedaan makanan kesukaan. Nah, selain itu, contoh minuman sehat yang dapat dikonsumsi agar badan kita tetap sehat, yaitu air putih atau air mineral, kemudian susu, juga jus, dan air kelapa. Nah, ini hanya contoh. Nah, kalian semua tentu saja memiliki minuman kesukaan yang berbeda dengan teman-teman kalian. Nah, jadi kita perlu mengingat, apapun perbedaannya, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini tentang keberagaman kegemaran dan makanan kesukaan serta minuman kesukaan dari teman-teman kita di sekolah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe supaya kalian dapat mendapatkan informasi jika ada video pembelajaran selanjutnya yang akan misbagikan di channel ini. Terima kasih.